Keduanya itu termasuk dalam biaya opportunis. Jadi jawabannya itu B, termasuk biaya eksplisit dan biaya implisit. Oke, jadi dua-duanya itu termasuk biaya opportunis. Oke, nah kenapa dia biaya eksplisit? Artinya ketika kita sudah memproduksi satu barang, nah maka barang yang lain itu tidak bisa kita produksi. Artinya kita mengorbankan yang lain untuk memproduksi yang satu ini. Nah itu biaya eksplisit. Kalau biaya implisit yang tadi berarti misalnya manajer itu mengorbankan pekerjaannya, nah dia membuka usaha. Atau misalnya dia mengorbankan uang yang ada di tabungannya. Kalau misalnya dia kerja di perusahaan, dia mendapatkan gaji. Nah sementara dia ingin berwirausaha, maka dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan gaji. Nah begitu juga contohnya misalnya pemilik ini dia punya uang di bank misalnya 50 juta. Nah 50 juta kalau misalnya dia simpan di bank, nah maka dia akan mendapatkan bunga. Sementara kalau dia tidak ada, dia tidak menyimpan di bank, dia menggunakan untuk usaha, nah maka dia tidak mendapatkan bunga. Halaman 4.9 Nomor 5 Biaya oportunis bagi perusahaan Oke, jadi jelas Mbak Furaida, Mbak Fitri. Jadi biaya oportunis ini termasuk eksplisit maupun implisit. Oke, kemudian halaman 4.21 Test formatif 2 Oke, halaman 4.21 Test formatif 2 Nah yang pertama, yang dimaksud dengan periode produksi jangka pendek adalah periode A, B, C, D D Oke, nah paling tidak ada satu faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Oke, misalnya untuk jangka waktu pendek, perusahaan itu sulit untuk menambah kapasitas misalnya mendirikan pabrik baru. Oke, kemudian kalau misalnya untuk perusahaan manufaktur misalnya untuk pakaian, nah itu untuk jangka pendek misalnya untuk menambah satu mesin itu masih memungkinkan, masih bisa. Nah, tapi kalau misalnya untuk perusahaan misalnya baja, perusahaan besi, nah perusahaan semen, nah perusahaan yang industri berat-berat seperti ini. Nah, untuk jangka waktu pendek itu, Nah, untuk menambah kapasitas itu sangat sulit. Oke, artinya dia mau memperbesar pabriknya saja membutuhkan waktu yang lebih lama, lebih panjang. Oke, nomor lima. Pada setiap tingkat output tertentu, biaya variable total perusahaan sama dengan biaya. Jadi, untuk menghitung biaya variable ini, dapatnya dari mana? Total variable cost ini, rumusnya adalah C. Total dikurangin dengan biaya tetap. Artinya total cost TC dikurangin dengan FC. Oke, nah karena rumusnya itu adalah FC ditambah VC itu sama dengan TC. Oke, jadi total cost itu sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variable. Jadi, untuk menghitung biaya variable, berarti biaya total dikurangin dengan biaya tetap. Oke, nomor lapan. Produksi marginal mulai turun pada pekerja yang ke A, B, C, D Itu ada di tabel atas, tabel nomor 7. B. Oke, kenapa jawabannya Pada jumlah tenaga kerja 3 orang, Produk marginalnya berturun. Nah, itu hitungannya dari mana? Kapan kurva marginalnya itu menunjukkan penurunannya? Nah, kenapa jawabannya itu adalah 3 tenaga kerja? Outputnya itu meningkat 5, 13, 17, 20, 21 Apanya yang berubah? Dari segi outputnya betul. Tapi apanya yang berubah? Kalau kuantitas outputnya itu meningkat 5, 13, 17, 20, 21 Yang turun itu apanya? Dari segi kuantitasnya Oke, tambahan hasil yang menurun Oke, betul ya bateri ya Nah, jadi kita lihat Nah, kalau misalnya dia ada Satu tenaga kerja Cuma satu orang Nah, dia bisa menghasilkan 5 unit Nah, berarti dengan logika yang sama Kalau misalnya dia menambahkan Satu orang lagi menjadi dua orang Nah, paling tidak Kuantitas outputnya itu adalah 10 Baru sama dengan Satu tenaga kerja Nah, disini dengan menambah Menambah satu tenaga kerja Menjadi dua orang Nah, kuantitas outputnya itu Menjadi 13 Artinya ada peningkatan Sebesar 8 unit Nah, tapi kita lihat Dari dua orang ke tiga orang Oke, dua orang ke tiga orang Nah, kita lihat Dari tiga belas ke tujuh belas Nah, harusnya kalau satu orang Satu orang itu lima unit Nah, tiga orang itu Harusnya lima belas unit Oke, artinya dia masih melebihi Rata-rata Nah, tapi kita lihat peningkatannya Tadi dari satu orang ke dua orang Peningkatannya itu adalah Delapan unit Nah, sementara dari dua orang Ketiga orang Peningkatannya itu hanya adalah Hanya ada Empat unit Ya, betul Mbak Teriak Jadi peningkatannya itu hanya Empat unit Lebih kecil dibandingkan Waktu tenaga kerja Satu orang menjadi Dua orang Oke, nah jadi disini Produk marginalnya itu Mulai turun pada pekerja yang Ketiga Ketika Perusahaan itu menambah jumlah Karyawannya menjadi tiga Nah, hasilnya itu Produk marginalnya itu Malah Turun Artinya tidak Efisien Oke, kemudian kita lihat Nomor sembilan Dari skedul biaya Didapat informasi pada Tingkat output 0 Artinya kapasitas produksinya 0 Dia tidak memproduksi Nah Besar biaya total adalah 10 Oke, nah maka Biaya tetap adalah ABCD Pada skedul biaya Didapat informasi pada Tingkat output 0 Artinya produksi perusahaan itu 0 atau perusahaan tidak Produksi Nah, besar biaya total Adalah 10 Nah, maka biaya tetapnya adalah Total fixed cost per quantity itu Untuk menghitung average fixed cost Untuk menghitung biaya rata-rata Nah, kita lihat rumus yang tadi Yang Nomor 5 Oke, nah kita lihat dari Nomor 5 Nah, total cost Nah, itu rumusnya itu adalah Total variable cost Ditambah dengan total Fix cost Oke, total cost itu Sama dengan Total Total variable cost Ditambah dengan total Fix cost Oke, nah jadi disini Saya ketik Total cost itu sama dengan Fix cost Ditambah dengan Variable cost Oke, berarti total cost itu Sama dengan Nah, fix cost disini adalah 10 Kemudian Variable cost Nah, disini karena dia outputnya itu 0 Dia tidak memproduksi Nah, maka Variable cost nya itu adalah 0 Nah, maka total cost nya itu adalah Sama dengan 10 Oke, nah di Kunci jawaban itu adalah Minus 10 Itu salah Jawabannya itu harusnya C Oke, the last Untuk yang nomor 9 Halaman 4.23 Dari mana dapatnya itu Fix cost nya itu adalah 10 Jelas ya Oke Oke, kemudian kita lihat Test formatif yang ketiga Oke, kita lihat Nomor 2 Kurva ISO produk dan ISO biaya Digunakan untuk analisis Guna Oke, kita lihat dulu Kurva ISO produk dan ISO biaya Oke, kurva ISO produk itu ada di Halaman 4.29 Atau halaman 4.30 Kurva ISO produk Kemudian kurva ISO biaya Itu ada di halaman 4.34 Oke, kalau kombinasinya itu ada di halaman 4.35 Oke, gambar 4.13 Kombinasi dari kurva ISO produk dan ISO biaya Oke, nah Jadi nomor 2 Kurva ISO produk dan ISO biaya Digunakan untuk analisis ABCD B Untuk menentukan Kombinasi kuantitas Dua macam input yang memberikan Biaya minimum untuk memproduksi Kuantitas Kuantitas output yang mungkin di Produksi Oke, nah itu ada di halaman 4.35 Jadi bisa lihat tujuannya itu untuk Meminimalisasi biaya produksi atau Maksimisasi Outputnya Oke, jadi Nah, ISO Jadi ISO produk itu Dia akan bersinggungan dengan ISO biaya Kurvanya Oke, nah kemudian kita lihat nomor 3 Kurva ISO produk mempunyai karakteristik sebagai berikut Kecuali Nomor 5 Kurva ISO produk mempunyai karakteristik sebagai berikut Kecuali apa? ABCD Mencapai kurva ISO biaya Oke, nah kita lihat jawabannya itu ada di halaman 4.28 dan 4.30 Oke, nah di halaman 4.28 Nah, itu ada kurva ISO produk mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Nah, yang pertama itu belereng menurun Kemudian yang kedua berbentuk cekung ke arah titik asal Nah, kemudian yang ketiga ada di halaman 4.30 Yaitu tidak saling memotong Oke, nah maka jawaban yang benar itu adalah Selalu mencapai kurva ISO biaya Itu bukan karakteristik dari ISO produk Oke, nomor 4 Biaya total mencapai minimum bila garis ISO biaya Nomor 4 Jawabannya ABCD Biaya total mencapai minimum bila garis ISO biaya Bersinggungan dengan kurva ISO produk Oke, itu ada di halaman 4.35 Oke, di halaman 4.35 Digambar 4.13 Nah, di situ ada Kurva-kurva ISO produk dan ISO biaya Oke, nomor 6 Yang dimaksud dengan biaya jangka panjang adalah Periode waktu D Yang memungkinkan perusahaan mengubah kuantitas input Menjadi input variable Artinya dalam jangka waktu panjang Variable-variable input ini Semuanya itu bisa bersifat variable Atau bisa diubah Oke, kemudian kita lihat di Modul 5 Oke, modul 5 Halaman 5.15 Halaman 5.15 Tes formatif 1 Oke, nah secara umum Pasar itu bisa kita bagi menjadi berapa kategori Nomor 1 ABCD A Oke, jadi secara umum kita bisa bagi menjadi Pasar persaingan sempurna dan pasar Non-persaingan sempurna Yaitu pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik Nomor 3 Diferensiasi produk terdapat pada pasar Pasar apa yang produknya itu diferensiasi Oligopoli, dan monopolistik Oke, jadi di dua pasar ini Nah, produknya itu Bisa diferensiasi Kalau di monopolistik itu Produknya itu diferensiasi Nah, kalau di oligopoli Produknya itu bisa standar Bisa juga diferensiasi Oke, kemudian Tes formatif yang kedua Halaman 5.37 Halaman 5.37 Tes formatif 2 Nomor 1 Salah satu karakteristik industri persaingan muni Yang membedakan dari industri monopoli adalah ABCD Tes formatif 2 Halaman 5.37 B Sangat mudah perusahaan masuk atau keluar dari industri Nah, jadi itu adalah salah satu karakteristik dari persaingan muni Nah, di mana kalau kita lihat industri monopoli Nah, itu adanya hambatan untuk masuk atau keluar di dalam industri Seperti misalnya kita lihat di perusahaan monopoli Nah, itu PLN itu satu-satunya yang ada di Indonesia Nah, dia tidak ada Jadi perusahaan lain itu kalau mau masuk itu sulit Atau misalnya kita lihat Pertamina Nah, Pertamina itu dulunya itu monopoli Nah, tapi sekarang pemerintah buka Untuk swasta Untuk mensuplai BBM Oke, misalnya dari Shell atau dari Petronas Nah, tapi masih mayoritas dikuasai oleh Pertamina Oke, nah sementara persaingan muni kita lihat Kalau misalnya kita mau buka pokok sembako Ya, itu sangat mudah Yang penting kita punya modal Kemudian kita punya lokasi Kita mau buka di mana Ya, buka di mana Atau misalnya di Pasal tradisional Kita mau jualan sayur Mau jualan misalnya ikan, daging Atau apapun Nah, itu asal kita punya modal Ya, tinggal kita buka usahanya Kemudian kalau kita merasa Industri ini Atau usaha ini Udah tidak menguntungkan Nah, maka kita tinggal Tutup Atau kita Bubarkan Oke, jadi tidak ada Halangan untuk masuk atau keluar dari Industri Oke, kemudian nomor 2 Di dalam pasar persaingan murni ABCD D Oke, tak ada satupun perusahaan yang dapat mengenakan harga lebih tinggi daripada harga pasar Oke, nah karena kita tahu salah satu ciri daripada pasar persaingan murni itu adalah Konsumen dan Produsen dan konsumen itu Akan menyesuaikan Akan menyesuaikan dengan harga Equilibrium Oke, di mana harga dan kuantitas itu sudah ditentukan oleh pasar Jadi, kalau misalnya jualnya itu terlalu mahal Nah, maka orang akan berpindah ke tempat lain Nomor 3 Dari berbagai macam pasar industri berikut Manakah yang lebih mendekati bentuk atau model persaingan murni? ABCD Nomor 3 D Oke, nah jadi beras Beras kita lihat kalau misalnya kita mau beli dengan merek yang sama Itu harga yang dijual itu kurang lebih juga akan sama Dia tidak akan berbeda sangat jauh Nah, tapi kalau kita lihat Misalnya mobil Nah, mobil jenis A dengan mobil jenis B itu harganya Berbedanya cukup signifikan Misalnya kita lihat Toyota misalnya dengan Honda Atau Toyota dengan Nissan Atau Toyota dengan BMW Oke, nah kita bisa lihat industri mobil Itu harga Satu unit dengan unit yang lain itu Harganya cukup jauh perbedaannya Nah, begitu juga dengan harga rokok Oke, misalnya Sampurna dengan Gudang Garam Merah Atau dengan Gudang Garam Filter Atau dengan Gudang Garam Surya Oke, atau dengan rokok-rokok jenis lainnya Atau dengan rokok Jisamsu misalnya Nah, itu harganya juga berbeda-beda Surat kabar Nah, surat kabar kita juga lihat Harga kompas dengan harga tribun Nah, itu juga berbeda Oke, karena pasarnya juga berbeda Satu nasional, satu daerah Nah, maka di sini Yang lebih mendekati Pasar persaingan murni adalah Industri beras Oke, jadi jawabannya adalah D Oke, selanjutnya kita lihat Tes formatif Tiga Oke, tes formatif tiga Halaman 5.57 Oke, nomor lima Dalam jangka panjang Perusahaan pesaing murni akan tutup Bila A, B, C, D A Oke, harga turun di bawah biaya variable rata-rata pada setiap tingkat outputnya Nah, jadi kita Nama perusahaan pesaingan murni itu kan dia akan memproduksi pada kapasitas yang maksimal Oke, nah Ketika harganya itu di bawah rata-rata variable Nah, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian Oke, nah Daripada dia menerugi Nah, lebih baik dia menutup usahanya Oke, jadi kalau Dalam jangka panjang Kalau misalnya perusahaan di persaingan murni Kalau harganya itu sudah di bawah rata-rata Nah, dia tidak akan memproduksi lagi Nah, sementara kalau misalnya harganya itu masih di Rata-rata biaya tetap Nah, itu masih bisa diproduksi Tapi kalau misalnya dia sudah di bawah rata-rata Di bawah biaya variable rata-rata Nah, itu dia sudah harus menutup usahanya Karena kalau dia produksi pun Itu akan rugi Ruginya akan lebih besar dibandingkan dia menutup usahanya Oke, nomor 6 Keluarnya perusahaan-perusahaan dari industri pasar persaingan murni Dalam jangka panjang menunjukkan ABCD Keluarnya perusahaan-perusahaan dari industri persaingan murni Dalam jangka panjang menunjukkan C Pendapatan total lebih rendah daripada biaya variable Oke, nah jadi dalam jangka panjang Kalau misalnya perusahaan itu ada di industri persaingan murni Nah, kalau misalnya pendapatan perusahaan itu Sudah di bawah rata-rata biaya variable Artinya Biaya variable misalnya 10.000 per unit Nah, sedangkan pendapatannya itu sudah di bawah 10.000 Nah, maka perusahaan itu lebih baik Memilih untuk keluar dari industri tersebut Atau misalnya Tutup usahanya Oke, nomor 9 Kesimpulan hasil pasar industri persaingan murni yang positif adalah A, B, C, D A, memproduksi barang dan jasa yang paling diinginkan oleh konsumen secara efisien Karena tangan gaib mengalokasikan sumber daya secara efisien Oke, nah jadi kita lihat Kalau di pasar persaingan murni Nah, producen itu dia akan memproduksi pada tingkat yang paling efisien Oke, nah dengan dia memproduksi secara efisien Nah, maka harga produksi atau biaya produksinya itu akan rendah Nah, kalau misalnya biaya produksinya rendah Maka harga jualnya juga bisa lebih rendah Oke, nah itu adalah tes formatif dari modul 5 Oke, selanjutnya kita lihat modul 6 Tes formatif yang pertama Oke, selamat menikmati